jadi gini kalau-kalau dari sisi populasi agama Islam gitu ya Jadi gini sampai tingkat desa itu ada yang namanya penyuluh agama ketika teman-teman agama-agama itu kumpul jadi satu nyatu gitu dan sepemahaman misalkan MUI menyatakan bahwa vaksin itu halal ya udah kumpulin apa namanya perangkat-perangkatnya satukan apa namanya pesan bahwa vaksin itu halal dan sebagai itiar gitu loh jadi dibukanya itu bukan ke publik secara awam iya tapi melalui perangkat-perangkatnya jadi ada itu tadi penyuluh sampai ke desa gitu loh jadi penyuluh agama sampai ke desa nah itu harus dimanfaatkan diberikan apa namanya satu satu pesan yang sama gitu bahwa vaksin itu halal dan sebagai itiar ya gitu Mas Eko Asakus mantap terima kasih Mbak Siti yang Aisyah Oke Pak dokter mungkin sekaligus merespon sekaligus statement terakhirnya untuk bincang-bincang hangat malam Jumat ini di masjid YouTube ya silahkan mau merespon Mbak Ay dulu ya merespon Mbak Ay dulu ya kalau dari data ya mungkin sekitar 85% memang kita Islam ya gitu tetapi kan kemudian varian varian mazhab lalu orientasi politik lalu varian ketokohan agama tertentu itu juga menjadi kenyataan atau real realitas yang ada memang seperti itu ya jadi itu menjadi tantangan bagi bagi kita semua gitu jadi memang meskipun labelnya Islam tapi kan masih banyak tipologi banyak varian dan itu juga misalkan sesama mazhab sama itu kan kadang kalau kiainya berbeda itu juga atau orientasi politiknya berbeda itu kan juga bisa menentukan kesadaran dan juga perilaku dalam menerima atau tidak vaksin ini kan gitu kalau itu nanti kita bahas tersendiri luas itu bukan hanya vaksin itu nanti mungkin kita ada diskusi sendiri makasih selamat menikmati 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 selamat menikmati